arti daripada siapa itu yang kedua artinya yang kedua, Allah menciptakan manusia ini khusus untuk penghuni surga dunah khidmati gak perlu khidmah ini siapa itu orang-orang kafir yang akhir hayatnya kemudian yang ketiga artinya Allah ta'ala menciptakan kaum tidak diperuntukkan khidmah di Allah juga tidak menjadi penghuni surga itu orang kafir sampai mati tetap Allah menciptakan manusia itu tidak disuruh untuk khidmah yang tidak menjadi penghuni surga kemudian rumah yang keempat yang keempat Allah menciptakan manusia atau kaum diciptakan untuk mengabdi untuk ibadah tetapi tidak diciptakan Allah menjadi penghuni surga orang yang awalnya Islam mati syukur khotimah kafir seperti Bar'am bin Ba'urah Bar'am bin Ba'urah itu hidup pada masa Nabi Musa orang waktian ahli ibadah ulama juga doanya mandi pasti juga itu Bar'am bin Ba'urah tapi karena tertipu oleh kebiarnya dunia tidak mengendalikan nafsu dimatian itu ada raja yang mengetahui bahwa Nabi Musa itu datang kematian karena Nabi Musa itu kan menantunya siapa? Nabi So Soed Nabi Soed mati raja ini khawatir kalau nanti Musa masuk dimatian kemudian akan menguasai mati akhirnya raja ini putusan menghadap Bar'am bin Ba'urah supaya mendoakan Nabi Musa dan Bansail aduk penyosok Pertama tidak mau dipaksa pun tidak mau akhirnya raja ini melalui istrinya istrinya akan tidak kasih duang emas dan sebagainya akhirnya Bar'am bin Ba'urah karena rahiwan sang istri yang mematikan akhirnya mau menyebabkan nyosok Nabi Musa dan kurang-kurang nanti serah kamu harus hati-hati dengan rayuan mani akhirnya Bar'am doanya tidak dikong Allah matikan akhirnya inilah yang perlu kita mencapai dan perlu kita perhatikan apakah kita ini termasuk golongan yang kemudian mudah-mudahan Allah menciptakan kita menjadi orang khidmat pada Allah dan disiapkan Allah masuk sur sehingga kita harus selalu ingat mematikan dikong Terima kasih.